Intro Sekar di sekar emas Ngaran ronceng Sekar di sekar emas Ngaran ronceng Sekar gedung Di sanga Langit Seorang Film ini berdasar dari Filosofi Bali tentang Sekala Niskala. Kemudian Film ini bicara tentang bagaimana manusia Timur memeluk kehidupan Memeluk kematian Dan Memeluk semua dualisme yang ada Di dalamnya Nunggu disini Ti ibu bawain Telurnya Yang putihnya ke dia sama nasi Saya kenal Dayuani Sudah cukup lama Sebenarnya Secara personal Di titik itu memang Saya selalu merasa Sudah lama Bahwa kita bisa saling mengisi Walaupun Di awal-awal memang Tidak tahu bagaimana caranya Untuk bekerja sama Karena kita berkarya Dengan medium yang sangat berbeda Sebenarnya Ya kami ini Dua perempuan Yang suka Berkualang Coba media-media baru Sama-sama Senang dengan Hal-hal yang detail Nah beberapa kesamaan ini Rupanya menjadi jembatan Buat kami Saya kemudian melihat Potensi Kolaborasi itu Bahwa Gerak bisa jadi salah satu Bahasa yang saya butuhkan Dalam film ini Untuk menggambarkan Koneksi Dan perasaan-perasaan Yang ada di dalam tadi Di film saya berusaha Mengekspresikan skala-skala Lewat banyak elemen Elemen-elemen yang sebenarnya Saya sangat familiar Dan salah satunya Yang kemudian muncul Karena kolaborasi juga Dengan Dayu Ani adalah Menginterpretasikannya Lewat Unsur gerakan Dan ekspresi Teatrical Nah unsur itu Yang sebenarnya Memungkinkan Untuk film ini Dialih wahana Ke Dalam pentas panggung Dan itu menarik sekali Bagaimana mencari Bahasa-bahasa ekspresi Yang baru Di medium yang baru itu Sesuatu yang Mungkin Gak bisa saya lakukan di film Dan Mungkin ini Kesempatannya Sulit untuk orang lain Bisa mendapatkan esensi Dari karya ini dengan cepat Karena sebenarnya Bentuknya itu Tidak terlihat Karya ini tuh Selalu menciptakan Ketemuan-pertemuan dengan orang yang Tanpa dijelaskan Bisa menangkap makna yang ada Di dalam karya ini Orang-orang yang berkoneksi dengan visi saya Mungkin sedikit banyak karena kesamaan dalam apapun yang mereka kerjakan Tidak 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 Tetap bekerja dengan tim yang sudah mengerti karya ini sejak dalam filmnya Jadi selain Dayu Ani dan anak-anak Bumbajra Saya juga mengajak Yasuhiro Morinaga Musik director dari film yang ada di Jepang Juga Hagaipakan Salah satu costume designer film dan panggung di Indonesia yang saya percaya Ya semua tim dari asal yang berbeda ini membuat komunikasi kami sebenarnya semakin rumit Tapi di sisi lain juga semakin seru Set designer nya sendiri bukan orang Indonesia Dan kebutuhan saya atas set design itu cukup kompleks gitu Kita banyak menemukan desain-desain yang bagus tapi apakah itu yang diperlukan gitu Untuk karya ini itu selalu jadi pertanyaan besar Hal-hal pertama yang kami lakukan memang memahami satu sama lain dulu gitu Terutama untuk tim Australia memahami Bali dan budayanya Jadi kita di awal-awal memang banyak berdiskusi tentang apakah ini terlalu tradisional Apakah cukup modern Tapi kemudian kita juga jadi bertanya ke diri kita sendiri Apa sih itu tradisional, apa sih itu modern gitu Itu pertanyaan yang besar banget di tengah-tengah gitu untuk bisa kita bicarakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan berarti ada yang secara yang amaya Jadi saya rasa disini mengenai Sebenarnya перекfikat dan culture Dan juga mengenai un Natürlich Terima kasih telah di film untuk teatret Dan berkini di film dan teatret Dan berkini saat berkini Dan berkini jadinya Dan berkini jadinya Dan berkini jadinya to kind of negotiate all the practical aspects of the work I can kind of talk you through, there's a lot more lights than I would normally use so yeah you know, reflecting back on the process you know there were misunderstandings and mistakes were made and sometimes you know, we thought we were talking about the same things for a long time and I realised we were talking about different things and that's just bound to happen in a process like this and so I think you know, what was really important was honesty and it felt like, you know, it was a team although we just came together for this project we were able to be very honest with each other and also a generosity to, you know both for Camilla and Dayu to invite us into their world and their spaces and vice versa and the parts of our lives so that's why we have a podcast and the life of our lives what's so cool about and what's so cool about? oleh tubuh anak-anak ini. Di Bali sendiri kita tahu bahwa ada istilah taksu, bagaimana seorang performer memainkan sesuatu atau menarikkan sesuatu tidak hanya dengan tubuhnya, tapi juga dengan jiwanya yang berkoneksi dengan apa yang ada di atas. Salah satu hal yang paling menantang adalah selain Ayu Laksmi sebagai ibu dan Gehan sebagai Dewi Bulan, karya ini dipentaskan oleh 6 orang anak usia 10-16 tahun. Mereka harus melalui proses yang panjang dan menyampaikan sesuatu yang tidak mudah. Jadi sejak awal saya dan Dayuani tahu bahwa kami harus menemukan metode untuk melatih mereka. Metode yang penuh kedisiplinan untuk membentuk tubuh mereka. Kami menyiapkan tubuh mereka untuk berbicara, mengisi tubuh mereka dengan kultur dan perasaan. Syukurnya kan kalau tidak ada rugi kan berproses itu, anak-anak kan juga pasti jenuh kan, terus berubah saja. besok lagi berubah, besok lagi berubah. Tapi ya, itu ditanamkan bahwa proses tidak ada yang rugi. Ini anggap sebagai tabungan, tabungan untuk proses koreografi berikutnya. Toh kematangan tubuh kita temukan, ternyata kita menemukan metode. Saya menemukan metode-metode dalam pelatihan, dalam membuat koreografi. Saya pikir ini adalah pekerja feminista, di mana-anak kan Dayu beradaan dengan anak-anak, dan kemah-anak kan Camilla mencari tentang perusahaan perusahaan dia, tanpa perlu mengatakan atau mengatakan, itu hanya benar-benar benar. Ya, Maibu, yuk. Nah, saat kita sebenarnya tumbuh bersama, kita menciptakan seperti keluarga. Saya bekerja dengan perempuan-perempuan yang juga semuanya harus bekerja dan membawa anak. Kita sadar betul bahwa kalau kita ingin berkarya, ya kita memang harus menjadikan ruang berkarya kita seperti rumah kita. Pada akhirnya, semakin di sini, kita semakin fokus untuk memberikan ruang sebanyak-banyak untuk mereka, untuk performance mereka. Saat tiba-tiba beralih medium, dan kemudian pertanyaannya menjadi 180 derajat dari proses saya saat membuat filmnya. Apa itu realita dalam teater? Apa itu realita dalam surrealism? S mintar? Dan S notarik saya melihat terakhir, itu iya sedap. Terutama, ketika menetap di Melba. Saya esperitahu saya tidak melelukan ke sini. Untuk beritahu saya tidak mungkin, dan itu semua yang terasa sedang. Dengan segala kekurangannya, kemudian kita harus merawatnya dengan kasih sayang supaya ada satu pertumbuhan. Kalau saya sebenarnya selalu melihat karya itu seperti seorang anak sebenarnya, penuh pembelajaran, penuh kekhawatiran, banyak kebahagiaannya juga, satu hal yang utama juga banyak penerimaan gitu. Jadi kan kalau saya memandang karya ini tidak sebatas karya akhirnya di atas panggung saja ketika dia sudah rentas. Jadi ketika saya menonton karya itu sudah jadi, itu pun saya seolah-olah melihat proses yang panjang. Di luar semua kerumitannya gitu dengan jarak yang sangat besar gitu, jarak kita bekerja di tempat yang sangat berbeda, di negara-negara yang berbeda. Di luar semua keberagaman karakter dan perspektif, bagaimanapun itu semua sudah menumbuhkan saya sebagai seorang pencipta. Dan di luar semua kebunyayaan, saya memperkenalkan saya yang terakhir kebunyayaan dan sebuah kebunyayaan saya. Dan ini mempunyaitkan saya secara terakhir kebunyayaan dan kebunyayaan saya. Dan itu adalah hal yang memperkai kebunyayaan yang sangat-bunyaya. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat terakhir. itu adalah lebih daripada show, dan kita selalu tahu bahwa itu adalah lebih daripada show. I mean, it is a way of being, and for Jenny, Eugene, it was about being invited into a family, or a number of families and community to make this work. So, that was really incredible, and something that I'm grateful for beyond the opportunity to work on a production. Terima kasih telah menonton! Kami tumbuh dari pemain kami kecil sampai remaja, sampai saat ini banyak tim kami yang juga memiliki anak. Kami tumbuh sebagai keluarga dengan proses ini. Dan setiap kali saya duduk di kursi penonton, menonton pertunjukan ini, saya rasa saya bisa melihat semua perjalanan itu tertuang di atas panggung. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!